Teman-teman petani porang yang bingung menjualnya kemana, nanti bisa hubungi saya. Nomernya boleh nanti tak kasih. Silahkan nanti disertakan, kalau ada penjualan. Nama saya Imron, saya tinggal di Colomatu. Untuk usaha yang saya keluti saat ini ialah pertanian. Untuk pertanian ialah tanaman porang. Serta untuk penjualan produk dari hasil turunan tanaman porang. Porang ini termasuk dalam kategori tanaman bunga bangkai. Tanaman porang ini ada, yang sejenis itu ada empat macam. Ya ini tanaman porang sendiri. Terus ada iles-iles, ada walur, ada suwek. Orang biasanya melihat tanaman porang ini, mesti akan melihat ini adalah tanaman suwek. Tapi untuk tanaman suwek dengan tanaman porang itu berbeda. Karena porang ini yang mempunyai glukomanan. Sementara suwek itu tidak ada glukomanan. Dan suwek itu bisa langsung dikonsumsi langsung. Sementara porang ini ada oksalatnya yang cukup gatal apabila kena kulit. Apalagi kalau masuk ke tenggorokan. Awal mula saya bertani porang itu karena dari kecil saya juga dilahirkan sebagai anak petani. Cuman karena melihat tanaman porang ini mulai booming. Saya juga ikut-ikutan. Dan akhirnya saya juga menanam tanaman porang ini. Kalau awalnya saya mengetahui informasi porang ini dari Youtube. Dan fenomena tanaman porang itu dari Youtube. Dan tanaman ini pun juga dahulunya saya juga ngerti ini pakan ulo. Cuman disitu kan dulu pada waktu saya kecil tanaman ini liar banyak. Sehingga kalau seandainya dibudidayakan pun juga. Karena pikronya memang dari awalnya petani ya asal tanam saja. Ilmunya juga dari dulu ya ilmu pertanian itu sudah ada. Dan ilmu yang lain yang saya pelajari juga dari Youtube. Ada yang konten-konten Youtube dan sebagainya. Untuk cara penanaman itu harus digulut-gulut. Harus di seperti ini dan itu. Itu juga dari Youtube banyak. Sebenarnya untuk tanaman porang sendiri itu tanaman yang sangat mudah tumbuh. Istilahnya kalau dibuang saja itu sudah tumbuh. Dan untuk perawatan pun karena tanaman porang ini masuk ke tanaman yang dulunya memuang tanaman liar. Istilahnya ya untuk pertanian intensif yang baik ya harus ada perawatan. Tapi seandainya tidak dirawat pun tanaman porang ini juga sudah hidup. Dan ini lahan-lahannya juga ada sangat rumputnya juga banyak sekali dan kita biarkan untuk saat ini. Tapi untuk beberapa tanaman-tanaman kita yang tidak di sini memang saya rawat dengan intensif. Dan ini saya kasih mulsa juga perawatannya dari awal sampai akhir itu juga luar biasa. Kalau saya tanam itu saya tanamnya kalau di sini itu cuma memanfaatkan lahan. Dan ini lahan-lahan yang saya tanam di sini itu ada beberapa tempat. Ada yang di belakang rumah itu sekitar 1.200 meter. Yang di sana itu juga 1.500 meter. Di tempat lain ada sekitar 8.000 meter. Di Subang ada 8 hektar setengah. Di Bali ada 6 hektar. Untuk masa tanam, kalau dari pupil kata yang di atas daun itu rata-rata dipanen itu setelah 2 tahun. 2 tahun itu baru bisa panen. Nah estimasi ton asal sendiri nanti bisa dihitung sendiri untuk jarak tanam dalam tanaman porang ini sekitar setengah meter. Dalam waktu 2 tahun pupil kata itu rata-rata 1 pupil itu akan menghasilkan 2 kilo. Rata-rata tinggal mengalihkan saja nanti jumlahnya dalam 1 luas wilayah itu berapa meter. Dibagi jarak tanam 50 meter, 2 tahun kemudian 1 pohonnya itu menghasilkan 2 kilo. Untuk kendala tanaman porang. Nah tanaman porang ini tanaman yang cukup unik. Karena tanaman porang ini akan tumbuh dengan sendirinya pada waktu menjelang musim hujan. Dan akan mati pada waktu mulai musim kemarau. Sehingga tanaman porang ini sebenarnya tanaman yang cukup banyak membutuhkan air. Nah kendala-kendalanya apabila musim ekstrim kayak tahun ini itu banyak tanaman yang mati karena tidak ada hujan mungkin dalam waktu kurun waktu tertentu. Dan begitu banyak hujan yang terlalu lebat tanaman porang ini juga ada penyakitnya yakni camur. Nah kalau sudah terkena camur tanaman porang ini susah sekali untuk diobati. Kendala-kendalanya di situ. Untuk porang, porang sendiri itu dulu pertama kali dikembangkan oleh penjajah dari Jepang. Dan begitu melihat tanaman porang, dulu bapak-bapak kita itu disuruh kumpul ke porang dan dikumpul ke di balik desa untuk di store kepada mereka. Dan ternyata porang ini karena kandungan glukomananya yang cukup baik, dulunya dibawa ke Jepang. Di Jepang sendiri banyak diolah untuk menjadi mie. Untuk jadi mie dan untuk menjadi beras, untuk produk-produk kosmetik, produk-produk lem, produk-produk macem-macem. Nah ini setelah diolah dari Jepang, itu akhirnya dari Jepang sendiri dibuang ke Cina. Nah saat ini karena Cina itu sudah mulai tahu bahwa porang itu ternyata di Indonesia, akhirnya penjualan porang saat ini paling besar itu ke Cina. Nah petani porang yang di Indonesia sendiri ini rata-rata hanya bisa menjual umbi ke pabrik. Dan pabrik akan mengolah menjadi Jep. Jep orang yang seperti ini. Nah ini Jepnya nanti diolah menjadi Jep dan Jep ini mulai diekspor ke Cina. Dan Jep ini sebenarnya ini untuk oksalat dan glukomananya belum terpisah. Hanya beberapa orang saja yang bisa memisahkan antara oksalat dan glukomanan. Glukomanan seperti ini tepungnya. Nah inilah tepung yang akan dimanfaatkan untuk menjadi produk turunan seperti beras, seperti mie, dan sebagainya. Nah porang ini mempunyai manfaat yang luar biasa karena untuk umbi porang sendiri ini ialah tanaman yang kadar karbunya sangat rendah, Kadar kalorinya juga rendah, dan kadar lemaknya hampir tidak ada. Sehingga rata-rata itu digemari orang luar negeri itu untuk program diet. Nah untuk program diet. Dan yang kedua nih rata-rata untuk konsumsi beras porang, mie porang, dan sebagainya ini rata-rata mereka-mereka yang mempunyai penyakit diabetes. Ini fungsi dari tanaman porang seperti itu untuk pengolahan dan sebagainya. Sementara belum banyak orang-orang di Indonesia itu yang bisa untuk mengolah produk porang itu sampai dengan produk turunan. Untuk pasaran porang, pasaran porang rata-rata dari petani itu berwujud umbi. Nah untuk umbi porang sendiri rata-rata untuk petani-petani yang tidak mengetahui jalur pemasarannya, Biasanya memang kita tampung ya. Karena saya kemarin sudah nembus ke beberapa pabrik dan saya minta diopabrik. Jadi untuk teman-teman petani porang yang bingung menjualnya kemana, nanti bisa hubungi saya. Nomornya boleh nanti tak kasih. Silahkan nanti disertakan kalau ada penjualan. Sementara untuk pabrik-pabrik yang ada di sini itu saya bekerjasama dengan beberapa pabrik. Ada yang di Madiun, ada yang di Sumarang, Ini ada pabrik yang baru mau buka di perbatasan antara Wonogiri sama Monorogo. Perbatasan antara Wonogiri dengan Monorogo itu pabriknya sudah mau dibuka juga. Nah ini untuk teman-teman nanti asal barangnya ada, mau kirim pabrik silahkan nanti dikontak. Untuk harga nanti yang penting sudah ada barangnya, karena harga itu tiap hari berubah. Fluktuasinya tiap hari, dan saya tidak bisa menjelaskan untuk harga sekarang itu patokannya berapa. Ya kalau kehidupan roda itu berputar, naik turun itu sudah wajar. Dan kalau saat kita di puncak, itu juga sering di bawah jurang pun saya juga pernah mengalami. Ada kalanya pada waktu kita jaya, kita posisi di atas, saya juga pernah bikin perusahaan juga. Saya buka bikin CV juga pernah, pangrut juga tinggal nol. Kita mulai melangkah lagi, kita jaya lagi, saya mulai jadi karyawan lagi. Di puncak karyawan pun saya juga pernah mengalami dengan jabatan yang cukup tinggi, sebagai pahala cabang juga. Dan akhirnya saya resen, memulai usaha sendiri lagi. Dan saat ini bergelut ke tanaman porang, karena ya memang dulunya orang tua saya itu sempat mengeluh. Karena sudah disediakan sawah banyak, cuma anaknya tidak ada yang mau bertani. Nah, begitu saya mendekati usia semakin tua ini, ternyata saya harus kembali juga ke pertanian. Harapan petani porang, pada dasarnya semua bukan petani porang saja, tapi pada petani semuanya ya. Nah, petani ini saya harapkan memulai meningkatkan grade-nya. Tidak cuma sebagai seorang petani, tapi juga bisa menindaklanjuti dengan hasil pertaniannya. Dan kendala-kendala petani saat ini itu rata-rata yang digolongkan ialah masalah pupuk. Nah, pupuk sendiri petani harus memulai atau mungkin mulai belajar lagi untuk membuat pupuk-pupuk tersendiri, atau mungkin pupuk-pupuk kandang. Nah, itu sebagai pengganti pupuk kimia. Pada dasarnya karena kita sudah terracuni dari dulu, yang namanya pupuk itu harus pupuk kimia dan sebagainya. Sementara begitu, pupuk itu tidak ada, menjadikan kendala bagi petani itu sangat besar. Nah, petani harus mempunyai ilmu juga untuk membuat pupuk sendiri. Karena pada dasarnya apabila kita memperbanyak dengan pupuk kandang pun, hasil kita akan lebih maksimal daripada pupuk kimia. Yang kedua, petani itu harus mempunyai ilmu untuk menjual dari hasil produknya. Sehingga jangan sampai begitu panen, petani itu selesai dengan hasil umbinya. Untuk porang itu mungkin dengan hasil umbinya. Untuk padi dijual padi, atau mungkin sebagian malah dijual sebelum panen. Nah, ini kendala-kendala petani. Petani harus bisa untuk mengolah menjadi barang setengah jadi, atau bahkan sampai dengan barang jadi. Sehingga mempunyai nilai jual yang lebih. Katakanlah kalau porang, petani itu jangan sampai menjual cuma umbi. Tapi paling tidak mengolah menjadi cip seperti ini. Nanti akan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Sokor apabila petani bisa mengolah menjadi tepung glukumanan seperti ini. Atau bahkan sampai membuat produk seperti beras ini. Beras ini beras asli dari Indonesia. Bikinan karya anak bangsa. Ini bisa dinikmati di sini. Sementara di luar, taunya beras porang itu ialah beras dari Jepang. Dikira kita impor dari Jepang. Tapi justru malah kita produk Indonesia ini di ekspor ke Jepang. Ya pesan-pesan saja nanti untuk generasi muda. Kalau seandainya generasi muda itu bisa menggeluti pertanian secara maksimal. Tidak perlu lagi harus pergi merantau jauh untuk menjadi seorang karyawan. Paling tidak menduduki tempatnya sendiri dan berkreasi kepada dunia pertanian. Karena pada dasarnya kalau kita mau menggeluti dunia pertanian secara modern. Ini hasilnya akan sangat luar biasa. Dibanding kita harus merantau, harus bekerja nanti di kotanya orang. Dan paling tidak kita pangkatnya setinggi-tingginya kita ke sana itu ialah sebagai seorang karyawan. Nah mau enggak jadi bos di tempatnya sendiri. Ini harus diperhatikan ke situ untuk generasi muda. Supaya yang namanya pertanian itu akan selalu hidup. Karena yang namanya pertanian itu ialah identik dengan orang-orang tua. Nah generasi mudanya sekarang sudah sangat minim sekali untuk yang menggeluti tanaman dunia pertanian. Ini mudah-mudahan nanti dengan adanya ilmu yang harus dimengerti oleh banyak orang. Ini akan menjadikan pertanian di Indonesia itu maju kembali.